Halo, Assalamualaikum teman-teman Pada video kali ini, kita akan belajar tentang pengertian dari ruas garis, sinar garis, dan garis Oke teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali menemukan contoh-contoh garis Seperti garis pada bingkai foto, garis pada buku tulis, garis pada baju, dan masih banyak lagi Teman-teman, istilah garis dan titik itu secara matematika termasuk istilah yang tidak memiliki definisi Tapi istilah garis diperoleh melalui kesepakatan Dan dengan adanya kesepakatan itu akan memudahkan kita untuk mendefinisikan istilah-istilah lainnya Seperti ruas garis dan sinar garis Istilah dari garis adalah Himpunan titik-titik yang membentuk garis lurus yang tidak memiliki titik pangkal dan titik ujung Artinya Artinya panjangnya tidak terbatas pada kedua sisinya Dan untuk menunjukkan pada garis tersebut bahwa panjangnya tidak terbatas pada kedua sisinya Maka diberikan tanda panah seperti ini Jadi gambaran untuk garis adalah seperti ini ya teman-teman Oke, jika garis tidak memiliki titik pangkal dan titik ujung Maka ruas garis adalah bagian dari garis lurus yang memiliki titik pangkal dan titik ujung Dan gambarannya seperti ini ya teman-teman Oke lanjut Bentuk berikutnya adalah sinar garis Sinar garis adalah Merupakan bagian dari garis lurus Yang memiliki titik pangkal pada salah satu sisinya Dan tak terbatas pada sisi lainnya Sehingga sinar garis memiliki ciri yaitu Satu titik Sebagai titik pangkal Dan terdapat Tanda panah Pada sisi lainnya Yang mengartikan Tak terbatas panjangnya Gambaran untuk sinar garis Seperti ini ya Oke teman-teman Jika saya memiliki dua buah titik x Dan titik y Lalu saya hubungkan Maka akan menjadi ruas garis x Dan disimbolkan dengan huruf x Yang diberi tanda Seperti ini Oke Jika saya teruskan pada garis tersebut Atau diperpanjang pada salah satu sisinya Dan saya berikan tanda panah Seperti ini Maka disebut dengan sinar garis x Simbol dari sinar garis x y Adalah seperti ini Oke teman-teman Itu tadi adalah pengertian antara Ruas garis Sinar garis x y Dan garis Semoga teman-teman menjadi lebih paham ya Mengenai perbedaan dari ketiganya Melalui video ini Oke teman-teman Sampai ketemu di video selanjutnya ya Sampai jumpa Dan tetap semangat belajar Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax